Pada video sebelumnya kita sudah membahas penggunaan rumus left, mid, right secara sederhana Memisahkan dan menggabungkan tempat lahir dan tanggal lahir tanpa rumus juga sudah kita bahas Bagi saudara yang belum mengikuti video pembahasan sebelumnya, silakan klik link pada keterangan di bawah ini Kali ini kita akan ulas tuntas cara memisahkan kalimat dengan 3 variable Dalam contoh video ini terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang Kita akan mengulas singkat cara memisahkan nama depan terlebih dahulu Secara sederhana, rumus untuk memisahkan nama depan ini adalah Sama dengan left, buka kurung, cell target, titik koma jumlah karakter yang akan ditampilkan tutup kurung Jika dicontohkan seperti ini Sama dengan left, buka kurung, A17, titik koma 6, buka kurung Kita hilangkan dulu sama dengannya agar lebih mudah memahaminya Namun, karena jumlah karakter pada nama depan berbeda-beda Maka angka 6 pada rumus ini kita terjemahkan dengan rumus tambahan Agar rumus menghitung sendiri jumlah karakter yang akan ditampilkan Tambahan rumus yang akan kita gunakan adalah rumus find Yang artinya temukan Temukan urutan keberapa karakter pemisah antara nama depan dan nama belakang Kita bisa lihat bahwa karakter yang menjadi pemisah disini adalah spasi Maka jika dijadikan rumus akan seperti ini Sama dengan find tanda kutip spasi titik koma A17 Ternyata karakter spasi ada di urutan ke 7 Sedangkan jumlah karakter yang akan ditampilkan 6 karakter Karena kita tidak mau menampilkan spasi Maka kita kurangkan 1 Kita hilangkan lagi sama dengannya biar rumusnya terlihat Angka 6 pada rumus left ini kita ganti dengan rumus ini Tambahkan sama dengan di awal kemudian enter Dan kita drag ke bawah Oke berhasil Setelah kita berhasil memisahkan nama awal Sebaiknya kita lanjutkan dengan memisahkan nama belakang Karena lebih mudah daripada memisahkan nama tengah Namun sebelumnya silahkan di subscribe Jangan lupa loncengnya Dikasih jempolnya Dan dibagikan ke teman-teman anda Gratis kok Oke kita lanjut lagi Nama tengah ini kita hide dulu ya Untuk nama belakang kita gunakan rumus right Secara sederhana rumus right seperti ini Sama dengan right Buka kurung cell target titik koma jumlah karakter yang akan ditampilkan tutup kurung Bila dicontohkan akan seperti ini Sama dengan right buka kurung A17 titik koma 6 tutup kurung Saya hilangkan lagi sama dengannya agar rumusnya terlihat 6 adalah jumlah karakter nama belakang untuk kata GULTOM Karena nomor belakang pada kasus ini jumlah karakternya berbeda-beda Maka angka 6 ini kita ganti menjadi rumus atau perintah Agar menghasilkan angka 6 Kita akan mencari jumlah karakter pada nama lengkap Kemudian dikurangkan dengan nama awal dan nama tengah Untuk mencari total jumlah karakter pada cell nama lengkap Kita gunakan rumus land dengan cara sama dengan land buka kurung A17 tutup kurung Hasilnya adalah 17 Kita hilangkan lagi sama dengannya agar rumusnya terlihat Kemudian kita cari jumlah karakter nama awal dan nama tengah pada cell nama lengkap dengan rumus Fine Yaitu temukan karakter pemisah antara nama lengkap dengan nama belakang Apa karakter yang harus ditemukan disini? Karakter spasi Namun terdapat 2 spasi Sedangkan rumus fine hanya akan membaca spasi yang pertama kali ditemukan sebelah kiri Jika seperti itu nanti yang akan tampil adalah nama tengah dan nama akhir Berarti spasi kedua harus kita ganti menjadi karakter unik lainnya Oke kita ganti dengan bintang Rumus untuk mengganti karakter adalah substitute Contoh penggunaan rumus substitute adalah seperti ini Sama dengan substitute buka kurung A17 titik koma Yang akan diganti disini adalah spasi Maka tanda kutip spasi tanda kutip kemudian titik koma Penggantinya adalah bintang maka tanda kutip bintang tanda kutip kemudian tutup kurung Jika seperti ini maka semua spasi akan digantikan menjadi bintang Jika hanya ingin mengubah spasi kedua menjadi bintang maka tambahkan angka 2 setelah bintang Sehingga rumus menjadi seperti ini Sekarang kita kembali ke rumus fine Karakter yang akan kita temukan adalah karakter bintang Sehingga rumus akan menjadi seperti ini Sama dengan fine Buka kurung Tanda kutip bintang tanda kutip titik koma Substitute pengganti ini Pengganti spasi menjadi bintang A17 kemudian spasi titik koma Kemudian bintang Seperti yang ada disini Hasilnya adalah 11 Kemudian rumus line ini kita kurangkan dengan fine ini Sehingga bentuk rumusnya menjadi seperti ini Hasilnya adalah 6 Sesuai dengan rumus right sederhana yang ini Sama dengannya kita hilangkan dulu Kita ganti angka 6 ini dengan rumus ini Sehingga hasilnya akan seperti ini Anda bisa lihat sendiri Kemudian kita drag ke bawah Nama lengkap yang terdiri dari 2 kata akan error Maka kita tambahkan rumus if error Yang pengertiannya jika perintah ini tidak bisa dijalankan Maka perintah selanjutnya yang akan dijalankan Apa perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya adalah Tetap menampilkan nama belakang Walaupun nama lengkapnya hanya terdiri dari 2 kata Maka kita perlu menambahkan rumus lagi Seperti biasa kita buat dulu rumus sederhana pada baris yang error Angka 6 ini diperoleh dari jumlah karakter HALAWA Sehingga rumusnya dapat diterjemahkan menjadi total jumlah karakter Dikurang total karakter pada nama depan termasuk spasi Kita cari dulu total jumlah karakter dengan rumus length Kemudian kita cari total karakter nama depan Menampilkan nama depan sudah kita kerjakan di awal Sehingga kita bisa copy rumusnya Namun minus satunya tidak usah diikutkan Karena karakter spasi juga akan kita hitung Rumus ini hanya untuk menampilkan karakter Untuk menghitung karakternya Kita tambahkan length di awal rumus Kemudian kita kurangkan rumus total karakter ini Dengan total karakter nama depan Hasilnya adalah 6 Sesuai dengan rumus sederhana ini Setelah kita lihat sesuai Maka angka 6 ini kita ganti dengan rumus ini Jika kita tambah sama dengan dan kita drag ke bawah Hasilnya sudah benar menampilkan nama belakang Untuk nama dengan dua kata ini Kemudian kita hilangkan dulu sama dengannya Kita akan copy rumus ini sebagai perintah cadangan Apabila rumus right yang pertama ini tidak bisa dijalankan Kita tambahkan if error di awal Dan kita paste rumus tadi di akhir dengan mengetik titik koma terlebih dahulu Namun perhatikan rumus tadi masih berpatok pada sel A19 untuk sel pertama A19 kita ganti menjadi A17 Kemudian enter dan drag ke bawah Kita bisa lihat hasilnya Sempurna Kita munculkan lagi kolom nama tengah Pada nama tengah kita akan menggunakan rumus mid Secara sederhana rumus mid adalah seperti ini Sama dengan mid sel target titik koma Urutan karakter yang ingin ditampilkan Titik koma jumlah karakter yang ingin ditampilkan Jika diterjemahkan ke dalam rumus akan menjadi seperti ini Sama dengan mid buka kurung A17 titik koma 8 titik koma 3 tutup kurung 8 ini adalah urutan huruf A pada nama lengkap ini Sedangkan 3 ini jumlah karakter nama tengah yaitu ADA Seperti pada sebelumnya jumlah karakter pada nama tengah ini berbeda-beda Bahkan ada yang tidak punya nama tengah Sehingga angka 8 dan angka 3 ini akan kita terjemahkan ke dalam rumus 8 adalah jumlah huruf nama awal ditambah spasi ditambah huruf A pada nama tengah Sehingga rumus pada pemisah nama awal boleh kita gunakan Namun tambahkan len untuk menghitung karakternya Hasilnya adalah 6 karena pada rumus ini spasi dikurangkan dan huruf A nama tengah tidak diikutkan Sehingga kita perlu mengubah minus 1 menjadi tambah 1 Berhasil angkanya sudah sesuai Kita lanjut ke angka 3 Angka 3 adalah jumlah karakter nama tengah yang bila diterjemahkan menjadi Total karakter nama lengkap dikurang total karakter nama awal pasi dan huruf awal nama tengah Dikurang total karakter nama akhir Untuk rumusnya seperti ini Hitung terlebih dahulu total karakter nama lengkap dengan len Kemudian hitung karakter awal ditambah spasi dan huruf awal nama tengah Untuk ini kita copy saja rumus angka 8 Kemudian kita cari jumlah karakter nama akhir Untuk ini kita copy saja rumus nama akhir Tapi sebagian rumus if error dan rumus kedua jangan diikutkan Ditambahkan len di awal untuk menghitung karakternya Kemudian kita coba kurangkan Oke hasilnya 3 Sesuai Kemudian kita gabungkan saja rumus ini dengan menambahkan perintah kurang Rumus nama lengkap Dikurang rumus nama awal yang ini Kemudian dikurang dengan rumus nama akhir Jika kita tambah sama dengan hasilnya adalah 3 Sesuai Sekarang kita ganti angka pada rumus mid tadi Angka 8 ini kita gantikan dengan rumus angka 8 tadi Kemudian angka 3 ini kita ganti dengan rumus angka 3 tadi Kemudian kita tambahkan sama dengan dan enter Kemudian drag ke bawah Ternyata nama dengan 2 kata ini error Kita tambahkan lagi rumus if error Perintah apa yang akan dijalankan Jika perintah pertama gagal Kosongkan sel Maka pada akhir Tambahkan titik koma Tanda petik 2 kali Terhasil Anda sudah bisa memisahkan kalimat dengan 3 variable Untuk 4 variable dan seterusnya Anda tinggal menyesuaikan rumus-rumus yang sudah kita pelajari ini Jangan lupa subscribe, like, terima kasih